Ya pas SD, setiap pulang sekolah, aku kayak berharap banget ada yang muterin lagu ini, gitu. Membawa kembali memori pas nasi SD, gitu. Aku pernah minta maaf, walaupun aku nggak salah. Terjadi ya? Ya, pernah terjadi. Ntar lo kalau udah nikah ya, lo tuh akan ngerasain ini tuh bener-bener relate, karena aduh udah deh daripada berantem sama suami, mendingan minta maaf aja. Dua-duanya sama-sama sulit sih, apalagi diadaptasi, gitu. Jadi kayak emang selalu bakalan ada yang membanding-bandingkan at the end of the day, gitu. Kayak di kehidupan sehari-hari pun kita tuh bakal dibanding-bandingin, gitu. Walaupun sama orang yang sebenernya berbeda banget, gitu. Jadi kayak, ya mau gimana lagi. Aku yang paling kenal aku, mereka cuma tahu sebatas social media aku doang. Kamu awal bisa deket sama dia tuh karena terlibat cinlock di film awal kalian main bareng, atau emang salah satunya terjebak friendzone, gitu. Karena kan banyak banget nih kayaknya media yang kucing-kucingan untuk mendapatkan status kalian berdua yang sering bareng, gitu. Halo, selamat datang di Territory Teman Cerita Eventory. Ketemu lagi nih bareng sama Indy Alisa. Dan kali ini Indy akan ngobrol barengan seorang penyanyi, aktris, model juga. Yang pastinya cantik banget. Dia adalah seorang perempuan berasteran Belanda. Tapi sebelumnya Indy mau ucapin dulu dong, terima kasih banyak untuk L Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka No. 2. Karena hari ini, Indy staycation di sini seperti biasa. So, buat kamu juga yang pengen nginep di L Hotel Royal Bandung, silahkan kepoin langsung Instagram-nya di sini. Yuk, kalau gitu langsung aja kita ketemuan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama Mawar Deyong. Halo Mawar, selamat siang! Hai, selamat siang! Apa kabar? Mawar, kabar baik. Wih, ini seneng banget nih Indy dapet kabar kalau katanya Mawar akan segera bikin virtual konser Ruang Rindu Mawar Deyong. Bener ya? Bener. Wih, selamat dulu dong! Akhirnya nih satu lagi kejutan dari talent-talent industri entertainment di Indonesia mau menunjukkan ajang kreatifitasnya. Dari sekarang Mawar Deyong juga ikutan untuk bikin konser virtual ini. Nah, jadi katanya kalau didengernya Mawar konser ini kamu bikin untuk mengobatin kerinduan banyak orang yang memang udah terjebak di Ruang Rindu nih. Sekaligus katanya punya tujuan manis untuk ngebantu mereka yang ada di balik layar untuk akhirnya bisa kembali nih bakit mencari nafkah di tengah kondisi yang kayak gini gitu kan. Nah, terus nih Mawar, proyek Ruang Rindu ini kan proyek LDR-nya Trinity ya alias lagu dari rumah gitu. Nah, waktu itu kita udah denger ngobrol sama Kang Arman juga tuh sempet kenapa akhirnya milih lagu kamu kalau dia kan dari CJR untuk proyeknya gitu. Nah, kalau Mawar itu kenapa sih milih lagu si Ruang Rindu untuk proyek LDR ini? Berarti kalau ditanya kenapa lagu ini bukan dari aku yang milih dari pihak label-nya tapi sebuah kebetulan yang sangat-sangat menyenangkan karena ini salah satu lagu favorit aku pas aku masih SD. Jadi, ya pas SD setiap pulang sekolah aku kayak berharap banget ada yang muterin lagu ini gitu. Dari tante aku ataupun mama aku gitu. Jadi kayak membawa kembali memori pas masih SD gitu. Oke, jadi memang dari masa kecil juga kamu udah suka sama lagu ini makanya pas disuruh milih lagu ini tuh kayak oh yaudah happy anyway gitu ya. Nah, Mawar terus yang seru dari proyek ini kan aransemen-aransemen musiknya kan diciptain dari alat atau barang-barang yang kita bisa temukan di rumah nih ya. Nah, kalau di lagu Ruang Rindu itu katanya pakai suara sumpit, abis itu ada garam kemasan, botol air minum, sampai even kardus mie instan dan juga kunci pintu kamar yang digoyang-goyangin. Itu tuh bener nggak sih? Itu bener. Bener, jadi semuanya udah dipikirin secara matang aransemennya gimana sama Kak Ivan dan juga pihak label sendiri dan emang pengen dibuat kayak ya emang ini semua diambil dari rumah gitu. Jadi emang pakai alat-alat yang di rumah gitu. Oke, nah dari kamu sendiri gimana tuh feel-nya nyanyiin sebuah lagu dengan aransemen musik yang diciptain dari suara-suara itu gitu. Kayak sempet aneh nggak sih gitu? Awalnya diceritain kayak, ah nanti bisa nggak ya maksudnya kayak aku pernah denger lagu-lagu aslinya gitu kan. Nanti bakalan jadi aneh nggak ya, bakalan hilang nggak sih feel-nya gitu. Tapi begitu aku denger kayak, ini serius suara sumpit nih? Ini beneran suara pintu gitu. Jadi kayak emang kaget juga setelah udah denger aransemennya gitu. Oke, jadi sempet kayak kaget sendiri ternyata kok bisa sebagus ini hasilnya gitu. Padahal dari hal-hal kecil gitu kan ya, barang-barang kecil-kecil juga gitu. Nah, terus nih Mawar, untuk lagu kamu selain yang duet sama Julian Jacob, kan lagu-lagu yang lain itu semacam kayak soundtracknya para bucin, we would say gitu kan, dari lebih dari ego, sedang sayang-sayangnya. Nah, itu tuh sebetulnya inspirasinya dapet dari mana sih? Dari your own personal experience ya? Atau cerita teman-teman di sekitar, atau gimana? Sebenernya kayak secara kita nggak sadar kayak ini sering terjadi sih di kehidupan nyata gitu. Tapi emang bukan dari kisah aku, tapi dari penulis lagu gue sendiri, Karaguel, kayak sering nemuin orang yang cerita tentang kayak, aku minta maaf nih, padahal kamu yang salah gitu. Tapi nggak apa-apa deh, karena ya emang ada beberapa saat yang kita emang perlu buat mengalah, karena emang ya nggak perlu buat diperdebatin juga sebenernya gitu. Kayak gitu sih, itu yang dituangin lah jadi ke lagu lebih dari ego ku itu. Oke, terus gimana ceritanya nih Mawar? Mawar bisa menghayati segitunya, padahal ini nggak terjadi di Mawar gitu. Sampai kayak orang yang denger tuh bisa ngerasa ikutan baper, dan mungkin message-nya juga, feel-nya juga ter-deliver dengan sempurna. Aku pernah minta maaf walpun aku nggak salah ke teman-teman aku, karena menurut aku kayak... Pernah terjadi ya? Pernah terjadi, cuma maksudnya bukan ke pasangan gitu. Dan ya itu aja sih, di-double-in tapi kayak ke teman tapi dibikin double, sakitnya pasti double juga gitu. Oke, iya, iya. Jadi ceritanya tuh, Indy pernah tuh Mawar back then, ada temen yang emang udah married, dia usianya udah lebih jauh dari Indy gitu. Terus lagi ngomongin lagu ini, kayak gila ini lagunya bucin banget ya. Abis itu temen Indy bilang, ntar lo kalau udah nikah ya, lo tuh akan ngerasain ini tuh bener-bener relate, karena aduh udah deh daripada berantem sama suami, mendingan minta maaf aja. Jadi kayak ternyata bener-bener banyak banget orang yang relate, sampai akhirnya mungkin kenapa lagu ini juga jadi booming banget gitu ya. Nah, tapi kalau dari Mawar, sendiri lebih suka lagu yang upbeat atau mellow untuk dinyanyiin? Sebenernya aku suka semuanya sih. Jadi emang di saat aku ditawarin heartbeat pun aku seneng banget, di saat aku dikasih lebih dari ego ku dan sedang sayang-sayangnya pun aku seneng banget. Jadi kayak emang, apa ya, kayak aku dengerin semua lagu sih, cuma kayak ada emang beberapa genre yang kayak aku ngerasa aku kurang keahlian, kalau misalnya nyanyiin gitu. Tapi upbeat atau slownya, udah-udahnya suka sih. Oke, bud. Oke ya, gitu. Nah, terus nih, kalau misalnya ngomongin soal kamu di industri entertainment, ini kan Mawar udah mulai main FTV kan sebetulnya dari kecil ya, tapi baru serius itu, pas kamu menangin Miss Celebrity back then di tahun 2015. Abis itu mulai main FTV remaja, film, sampai akhirnya ngeluarin single gitu. Tapi katanya juga Mawar tuh paling gak bisa kalau disuruh milih, apakah disuruh lebih suka nyanyi, atau main film gitu. Jadi kamu katanya, emang aku tuh suka dua-duanya gitu ya. But, saat nanti banget nih, di waktu yang bersamaan, ini kita menghayal-hayal ya, ada misalnya tawaran konser roadshow beberapa kota, tapi di waktu yang sama juga ada tawaran main film di lokasi yang gak mungkin kamu buat izin nyanyi. Kayak syuting di luar negeri misalnya. Nah, itu Mawar akan pilih yang mana? Pasti tetap kayak ada faktor lain yang mendukung juga gak sih buat sampai akhirnya merelakan salah satu misalnya kayak film ini, ceritanya gimana dulu masih tur ini, maksudnya turnya kemana aja, maksudnya kayak terus bawain berapa lagu kah, atau gimana kondisinya gitu, terms and conditionnya gimana gitu. Jadi kayak, mungkin bakal memilih, tapi kayak tergantung juga, kayak tergantung gimana posisinya gitu. Karena dua-duanya sama-sama suka, jadi dilihat nih mana yang projectnya paling, paling wah aja gitu ya, either itu nyanyi kah, atau mungkin main film gitu ya. Iya, tapi susah sih tetap, banget sih kayak tetap susah sih. Berarti lihat, lihat tikonnya, lihat tikon di projectnya ya, yang mana yang lebih menantang gitu ya, antara yang film atau yang nyanyi gitu. Oke, nah sekarang kita ngomongin film dikit nih Mawar. Waktu diajak buat main film Miracle in Cell No. 7, yang versi Indonesia, itu katanya kamu sempat kaget ya, karena kamu udah nonton versi aslinya waktu SD yang dari Korea. Berarti emang suka banget sama film itu gitu ya? Suka banget, Kak. Suka banget banget. Oke. Nah, dan kamu jadi seorang pengacara, padahal kan kamu gak punya background itu tuh. Waktu itu gimana kamu cara ngedalemin perannya, berusaha kayak masuk ke dalam peran itu gitu. Karena kan film aslinya yang Korea udah pasti banyak yang nonton kan, abis itu mereka juga udah tahu kayak gimana pemeran aslinya gitu. Buat mendalami perannya sendiri, ya aku sempat kayak ngeliat beberapa referensi film-film yang ada bahas soal hukumnya sih. Tapi balik lagi kayak emang di film Miracle ini, kita sendiri gak, kayak yang Om Hanul sempat sampaikan juga kayak, kita gak ngikutin hukum Indonesia, dan hukum yang dipakai di film ini pun hukum Miracle in Cell gitu. Jadi bukan, kita gak ngikutin hukum dari negara mana gitu kan. Dan, untungnya emang ada tetap ada proses, maksudnya kayak pendalaman karakter. Aku ketemu sama acting coach, kita bahas, gimana cara yang ngomong lebih berwibawa, lebih tegas, sebagai seorang pengacara, gimana cara mengurangin, kayak kata-kata yang, kata-kata yang mungkin kurang baku buat disampaikan sebagai seorang pengacara gitu. Oke, jadi belajarnya dari situ aja ya, pembawaan sih, pengacaranya tuh kayak gimana. Mungkin beda sama mawar sehari-hari, udah pasti lah ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya ditanya lebih susah mana, berat bebannya gitu ya, waktu kamu meranin tokoh, waktu di film yang diadaptasi dari novel, novelis ternama tuh, Pramodia Anantatur, yang waktu itu kan kamu jadi analis di film Bumi Manusia gitu. Atau, kamu waktu itu yang meranin jadi tokoh adaptasi di drama Korea Selatan itu, yang katanya kan itu bisa dibilang juga jadi drama tersedih based on true story gitu. Sebenernya dua-duanya sama-sama susah sih, karena apa ya, karena emang dua-duanya, personality-nya pun beda sama aku, background-nya pun beda, yang analis hidup di tahun berapa, sedangkan aku hidup di tahun ini gitu. Terus juga di Miracle in Cell sebagai Kartika pun, ya punya background yang berbeda, secara usia pun beda, maksudnya aku masih 19, mungkin dia udah 23 atau 24, udah lulus kuliah, udah jadi pengacara gitu. Jadi emang, dua-duanya sama-sama sulit sih, apalagi diadaptasi gitu. Jadi kayak emang selalu bakalan ada, yang membanding-bandingkan at the end of the day gitu. Kayak, wah analis yang aku baca di buku gak kayak gini, ekspektasi aku gak kayak kamu gitu misalnya. Atau mungkin kayak di Miracle, wah waktu itu diperanin sama kayak gini, gak kayak gini, kok bisa kayak gini sih di kamu gitu. Jadi kayak, emang dua-duanya sama-sama berat, tapi kalau aku sih berusaha buat kayak, aku selalu percaya kayak, maksudnya bukan hanya film yang diadaptasi aja yang bakalan ada perbandingannya gitu. Kayak di kehidupan sehari-hari pun kita tuh bakal dibanding-bandingin gitu, walaupun sama orangnya yang sebenernya berbeda banget gitu. Jadi kayak, ya mau gimana lagi, tapi ya seenggaknya aku udah berusaha yang terbaik sih. Dua-duanya sama-sama berat sih. Oke, jadi dua-duanya emang ada challenge-nya tersendiri, karena dua-duanya it's not your personality in real life gitu ya. Oke, iya sih. Tapi ini setuju banget, karena kan apalagi nih biasanya orang yang udah pernah baca sendiri novelnya gitu kan, biasanya dia emang selalu ada yang kayak protes, kayak kenapa gak sesuai dengan imajinasi aku setelah difilmin, padahal kan imajinasi orang ya beda-beda gitu ya. Oke, nah ini pengen tau dong sama ini, mawarkan ya ini iya, abis itu main film juga iya. Kasih tau dong sama temen-temen yang lagi nonton, top three your current Indonesian song yang lagi on repeat banget. Indonesian song, Malam Sepinya Yura Yunita. Lagu aku boleh gak sih? Oh dong, yang mana yang kamu suka denger? Sebenernya semuanya. Cuma karena ini tiga, jadi aku harus memilih salah satu. Jadi aku pilih yang paling baru aja, Ruang Rindu. Oke, Ruang Rindu. Satu lagi? Satu lagi, Fisya. Fisya yang? Aku lupa lagi judulnya. Pergi Lakasi. Yang Pergi Lakasi. Oke. Itu yang dari lagu sekarang, karena Mawar juga pemain film. Top three film Indonesia favoritnya Mawar. Film Indonesia? Aku suka banget Dua Garis Biru juga, karena menurut aku kayak semua acting pemainnya tuh keren-keren banget di sana. Gila, kemarin award-nya juga banyak banget ya. Film terfavorit lah, pemain terfavorit juga lah. Terus apa ya? Film-film aku juga udah bisa ditonton loh di platform film. Boleh yang mana yang kamu pilih untuk masuk ke list top view kamu? Semuanya sih sebenernya. Satu kayak tadi misalnya yang Ruang Rindu kalau lagu gitu. Yang paling baru lagi aja deh. Teman tapi menikah dua. Yang ke TM. Satu lagi? Satu lagi. Surat untuk Pak Praha. Surat dari Praha. Oke, surat dari Praha itu ya. Surat dari Praha ya. Oke, baiklah. Berarti itu tadi tiga lagu rekomendasi, dan juga suka didengarin sama Mawar ya, dan juga tiga film. Nah, lanjut lagi nih Mawar. Ini kan kamu even udah masuk ke industri entertainment dari kecil gitu kan, kamu nggak bisa dipungkiri juga, dikenal sama publik itu waktu kamu mulai menangin ajang misalnya Brady. Nah, kamu ngeliat potensi berkembangnya karir seseorang dari suatu wadah ajang pencarian bakat itu, berarti kan sebagai sesuatu yang mungkin memang cukup berpengaruh ya. Nah, sekarang gimana nih kalau dari Mawar sendiri ngeliat inventory sebagai sebuah wadah bagi para tawan industri entertainment gitu, kayak misalnya penyanyi, MC, penari, komedian, dan lain-lain, sampai ke seluruh-seluruh vendor of airnya juga gitu di seluruh Indonesia. Karena siapa tahu dari tawan yang udah terdaftar di inventory itu bisa jadi the next Mawar Dayong juga nih. Pasti seneng banget ada platform yang apa ya, kayak menjanjikan gitu buat para pekerja seni ataupun orang-orang yang memiliki passion di dunia ini. Dan ya, seneng banget sih. Dan apa ya, aku personal seneng banget. Oke, mudah-mudahan juga nanti banyak yang lebih bisa ditemukan lagi seperti the next Mawar itu tadi ya. Oke, nah next nih, mungkin ini pengen tanyaan lagi juga. Banyak yang nggak tahu kalau ternyata untuk ikut ajang misalnya selebriti Mawar itu kemarin, atau back then, itu penuh perjuangan kan. Karena katanya at that moment, kamu waktu itu lagi kena musibah tuh, rumahnya kena banjir. Tapi akhirnya kamu tetap kayak, oke aku tetap akan ikutan gitu. Sampai akhirnya beneran nggak bohong hasilnya, nggak bikin kamu jadi pemenang gitu. Nah, tapi katanya waktu menang di selebriti, kamu banyak juga dapet hate comment yang nganggap kamu tuh masih terlalu mudah usianya untuk memenangkan ajang itu. Nah, at that time, ini kita kan lagi banyak juga mungkin orang di luar sana yang lagi pada meng-encourage kayak mental health, dan juga supaya orang tuh pada berani gitu untuk speak up, dan juga bisa menjalani hari-harinya dan menghadapi itu gitu. Kalau Mawar waktu itu tuh gimana nih? Untuk nanggepin hate-hate comment yang masuk ke sosmed Mawar, padahal apalagi waktu itu Mawar baru 14 tahun. Kalau dari aku pada masa itu sih jujur kayak aku belum begitu tahu kayak cara buat ngatasin hate comment itu sendiri, dan ya aku memilih buat nggak baca sih pada waktu itu. Tapi makin kesini aku makin header kayak, semua orang nggak, hidupnya tuh nggak luput dari komentar orang lain gitu. Jadi kayak, apapun yang kita lakuin pasti tetep aja ada orang yang nggak suka sama kita. Jadi kayak emang, aku sih kembali lagi ke aku yang paling kenal aku, mereka cuma tahu sebatas sosial media aku doang, dan ya mungkin kalaupun aku di posisi mereka, aku pun bakalan ngelakuin hal yang sama mungkin, kayak ngeliatnya dari cara pandangnya yang sama. Jadi kayak, balik lagi ke gimana ya? Kayak, sebenarnya mereka tuh nggak kenal sama aku gitu. Jadi kayak, mungkin kita harus lebih prioritasin orang-orang yang kita kenal, dan pendapat mereka tentang kita daripada orang-orang yang nggak kenal sama kita gitu. Oke, jadi tipsnya adalah emang cuekin aja. Mereka tuh nggak tahu kamu siapa, dan nggak usah terpengaruh gitu. Berarti kalau Maor, emang nggak pernah dibaca nggak komennya, atau emang dibaca tapi nggak dibalas gitu? Pernah dibaca, tapi mutusin buat nggak balas sih. Oke. Yang penting kayak, oh yaudah, nggak usah diambil pusing juga, baca, yaudah diumin aja gitu ya. Tapi kadang-kadang kayak ada benernya sih, kayak misalnya mereka komentar tentang misalnya kayak, kayak baju kita kelihatan warnanya gini, warnanya gitu. Kadang-kadang mereka lebih jujur, tapi kadang-kadang mereka yang kayak, nggak tahu mereka nyari kesalahan aja. Jadi, sometimes bahan buat kita jadi intropeksi diri juga, tapi kadang-kadang kayak emang, ya, mereka ngomong nggak ada dasarnya gitu. Kayak karena mereka nggak kenal itu tadi. Oke. Jadi, yaudah mereka ngomongnya nggak berdasarkan apa-apa, itu notes banget ya. Oke. Terus kalau misalnya, it is compared to you today gitu ya, kan saat ini Maor secara nggak langsung udah ngebuktiin sama orang-orang kalau emang dengan prestasi kamu di bidang nyanyi, di bidang acting juga gitu. Sampai sekarang, itu masih ada nggak sih yang emang suka throw head comments kayak gitu? Pasti, masih ada tetap kayak yang aku bilang tadi kayak, mungkin nggak cuma public figure doang yang bakalan tetap dapet komentar dari orang lain. Jadi, cuma kita di posisi yang ini, pasti kayak apalagi secara di sosial media, mungkin lebih banyak pengikutnya gitu, pasti bakal lebih banyak dapet komentar gitu kan. dan ya, kayak nggak tahu harus apa juga sih, diterima aja sih. Kayak adanya di komen, tapi nggak usah didengerin juga. Oke. Terus, kalau dari Maor sendiri, ngelihat sosial media tuh kayak gimana? Karena kan Maor juga ini kayaknya cukup aktif ya, bikin konten-konten di YouTube gitu. Kamu ngelihat platform sosial media tuh, apa sih buat kamu? Kalau buat aku sendiri, tapi ya sosial media adalah sebuah platform yang membantu kita juga sih sebagai pekerja seni, kayak buat ngasih tahu orang-orang tentang proyek kita, terus juga ngasih tahu tentang keseharian kita, ngasih tahu tentang banyak hal, terus kita juga tahu banyak hal juga dari sosial media. Dan ya, itu kenapa kita harus pakai sosial media dengan sebaik mungkin sih. Oke. Jadi do it wisely yang emang niatnya kalau buat bikin karya, yaudah bikin karya aja dan keep uploading segala macem, terus berkarya gitu ya. Oke. Nah, Maor nih ada yang menarik juga nih. Aduh, aku nanyanya juga bingung. Kemarin sempat lihat gitu di akun-akun infotainment. Jadi katanya lagi lame dibilangin, katanya statusnya kamu barengan sama Brian Domani ini terungkap katanya. Gara-gara ada foto dan video kamu makan malam keluarganya dia gitu. Nah, itu kamu awal bisa deket sama dia tuh karena terlibat cinlock di film awal kalian main bareng atau emang salah satunya terjebak frame zone gitu. Karena kan banyak banget nih kayaknya media yang kucing-kucingan untuk mendapatkan status kalian berdua yang sering bareng itu katanya. Iya. Gimana nih kita kenal dari film? Kita sempat ke film juga di film scene dan emang kenal, deket juga. Maksudnya tetap berhubungan, tetap kontekan juga. Kayak gitu sih. Oke, berarti emang ya karena temen dan emang deket juga, maksudnya as a friend juga ya wajar kalau emang sering beraktifitas bareng gitu ya. Oke. Nah, next question nih. Indi pengen tahu juga nih, kamu kan sekarang sama kakak dan mama udah tinggal di Jakarta ya. Atau masih suka bolak-balik medan sih, Mawar? Kita kalau misalnya kayak ada hari libur yang lumayan panjang sih, kita ke Medan. Soalnya kayak tanggung banget sih kalau misalnya cuma sehari-hari. Hmm, jadi sebetulnya masih sering bolak-balik Medan, Jakarta, Medan, Jakarta gitu ya. Nah, kalau misalnya Mawar, ketemu sama papa nih biasanya, kamu kan ada darah Belandanya nih. Itu biasanya kamu yang ke Belanda atau papa kamu yang ke Indonesia? Terakhir ketemu kayak, jadi aku lagi ada kerjaan juga di luar negeri, terus kayak di London, terus dari papa juga deket ke sana kan, dari Belanda ke sana. Nah, jadi kita ketemu di situ-situ di tengah gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus even kamu lahirnya di Belanda nih ya, punya papa orang Belanda, dan juga tinggal sampai 3 tahun ya, kalau nggak salah sekitaran, tetap di sana tuh, katanya waktu syuting Bumi Manusia itu kamu harus belajar ulang bahasa Belanda. Nah, dan kamu juga harus belajar bahasa Jawa nih. Waktu itu kamu belajar bahasa Belanda itu sama papa nggak? Atau emang ada orang khusus aja yang ngajarin di lokasi syuting? Ada orang khususnya yang ngajarin, terus juga mama juga bisa bahasa Belanda, jadi aku sempat nanya-nanya ke mama juga kayak pengucapan ini salah apa nggak. Terus dia sempat baca juga kayak dialog-dialog bahasa Belanda aku, terus dia contohin, baru aku ngikutin gitu. Jadi aku juga belajar sama mama, dan ada acting coachnya juga. Oke, jadi mama juga ternyata bisa bahasa Belanda ya. Lain bisa gampang belajar sama nyokap nih. Nah, tapi kalau ngomongin soal proses belajar bahasa Jawanya gimana nih? Kamu susah nggak sebagai orang Medan gitu, kan secara? Susah sih, lumayan. Karena kayak, apalagi, gimana ya? Apalagi bukan, aku nggak deket renan Jawa gitu, jadi agak sulit gitu. Kalau misalnya mau nanya-nanya pun, mama kan nggak tahu tuh. Tapi untungnya tetap ada acting coach. Jadi ada coach buat bahasa Belanda, ada coach buat bahasa Jawa juga, dan untungnya persiapan ini lumayan panjang sih, jadi tetap bisa dimaksimalin di bahasa-bahasanya itu tadi. Oke. But, ini masalah nationality, kalau kamu disuruh milih, kamu prefer jadi warga negara Indonesia, atau kamu prefer Belanda? Ya, ya, ngelihat sekarang sih, milih Indonesia sih, karena emang, aku tinggal di sini juga sekarang, terus juga, ada beberapa hal lah yang kayak susah dijelasin, kalau misalnya aku punya nationality sana gitu. Oke, baiklah. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen high netizen ya. Ini ada... Pertanyaan yang pertama nih, dari at Ron1NGL. Mawar katanya selain musik pop, genre musik apa lagi yang kamu suka? Dan siapa yang jadi inspirasi di genre itu katanya? Aku suka banget R&B. Dan berharap juga One Day bisa punya single R&B juga genre-nya. Dan inspirasinya Daniel Caesar. Siapa? Daniel Caesar. Daniel Caesar. Oke. Kamu udah sempat nonton nggak kemarin dia waktu perform di mana gitu? Udah pernah juga? Udah pernah lihat live-nya ya? Nggak. Oke, berarti salah satu referensinya untuk bermusik adalah Daniel Caesar ya. Terus, ada juga dari Nasrul Underscore. Apa yang ngebuat Mawar mau terjun ke dunia musik? Apa alasannya? Dan apa motivasinya untuk terjun bermusik katanya? Aku dari kecil suka banget nyanyi. Suka banget benerin musik juga. Dan buat terjunnya kesini sendiri kayak awalnya sebenernya aku nggak pernah nyangka. One Day aku bakalan ngeluarin single. Aku bakalan nyanyi di atas panggung. Itu nggak pernah nyangka. Tapi kayak pernah pengen buat nyanyi di atas panggung. Tapi bukan yang kayak wah aku harus banget nih One Day jadi penyanyi. Aku harus banget One Day nyanyi di atas panggung gitu. Nggak pernah. Dan setelah Michelle Brity aku dapet tawaran dari label aku yang sekarang buat tes vokal di sana. Terus akhirnya ditawarin lagu pertama aku Heartbeat. Didengerin kayak kamu suka nggak sih lagunya? Suka banget. Nggak lama setelah itu recording. Jadi emang apa ya? Nggak pernah diduga sebelumnya tapi berakhir sangat menyenangkan gitu. Wah seru banget. Jadi ya kayak surprise aja ya. Surprise kehidupan yang tiba-tiba kok jadi kesini arahnya dan ternyata sangat-sangat menikmati prosesnya banget berarti mawar ini ya. Oke. Itu untuk Mas Rul. Mudah-mudahan udah menjawab ya. Next question. Ini ada dari Ed Anandani 1403. Lagu lebih dari Ego Ku punya arti khusus nggak buat mawar. Pernah ada sosok itu dalam perjalanan hidup kah? Tadi mungkin udah sempat dibahas dikit ya. Tapi gimana nih? Katanya ada nggak sosok dalam perjalanan hidup yang sesuai dengan lagu lebih dari Ego Ku itu? Temen aku ya kadang-kadang kalau berantem sama kakak aku. Jadi emang apa sih sering ditemuin sih cuma kayak nggak selalu pasangan. Tapi kalau misalnya kayak yang lain-lain nggak pernah sih. Oke. baiklah. Berarti eh Kak Mawar tuh berapa bersaudara deh? Punya kakak ya? Iya kakak. Aku punya kakak satu. Aku anak kaling kecil. Tidak bersaudara doang ya. Oke oke. Lalu ada lagi dari Cikal Prayoga. Hawa Mawar mau nanya kenapa milih lagu Ruang Rindu untuk di-recycle dan siapa inspirasinya di dunia musik? Tadi udah di Jawa mungkin ya karena emang suka juga sama lagunya ya. Dari jaman SD ya. dan juga tadi untuk inspirasi di dunia musik mungkin suka banget sama Daniel Caesar ya. Atau ada yang lain lagi? Ada banyak sih sebenernya. Kalau yang cewek siapa? Kalau yang cewek Kak Yura Yunita aku suka banget Kak Yura Yunita terus juga suka banget Freddie Mercury juga banyak banget guys. Oke yang lokal berarti suka sama Yura. Tuh Yura juga kemarin baru rilis single terbarunya sama Dipa Barus yang judulnya Hulala ya. Lalu ada lagi dari at RTN Delilah 04. Nih Hai Mawar aku mau nanya nih kenapa Mawar jarang posting-posting foto atau kegiatan pribadi dan di Instagram Kak Mawar pun lebih banyak tentang proyek Kak Mawar kepo nih katanya gitu. Apanya sebenernya aku jarang foto sih anaknya jadi kayak emang keluar kalau misalnya kayak sama temen gitu kayak jarang foto juga sih. tapi aku aku berharap aku berharap ke depannya aku semakin sering memposting kegiatan sehari-hari aku juga jadi mohon ditunggu ya. Oke nanti tungguin aja ya jadi pastikan kamu udah follow juga Instagramnya Mawar biar nanti kamu tunggu aja konten-konten daily-nya Mawar. Lalu ada lagi dari ML Vito underscore Alodia. Halo Mawar gimana jaga mood saat mau perform nyanyi supaya tetap bagus? Cara jaga moodnya sebenernya biasanya aku makan es krim kalau misalnya kayak lagi film gitu tapi kalau misalnya nyanyi makan es krim nggak bisa kan? Nanti ini dingin nggak boleh kan? Jadi lebih ke apa ya kalau misalnya tiba-tiba mendadak moodnya jelek ya untungnya lagu-lagu aku ada yang sedih-sedih juga jadi dilantiasin aja di lagunya. Oke tapi ada kayak rutin yang kayak misalnya orang minum kencur gitu nggak ada? Kamu selalu bikinin aku air jahe lemon sebelum aku nyanyi. Oke air jahe lemon tuh ya jadi buat temen-temen singers juga boleh dicoba air jahe lemon sebelum nyanyi ya. Oke semoga menjawab ya Alvito underscore Alodia. Nah ada lagi terakhir nih dari Ed Morista Sassi Mawar punya hidden talent nggak? Canyan ada lagi nih selain nyanyi dan acting? Apa ya? Nggak ada sih. Kamu bisa apa gitu tiba-tiba? Nggak? Kecih juga hidden talent? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke mungkin aku juga belum tahu karena masih tersembunyi kali ya. Ya bener-bener. That's why it's called hidden talent ya. Karena masih tersembunyi juga gitu. Oke selesai untuk apa nih high nefismnya sekarang kita akan lanjut ke pilih mana? Nah ini such a rapid question jadi I won't ask the reason why. Mawar jawab aja pilih yang mana A atau yang B. Ready? yang pertama Iqbal Ramadhan atau Adipati Doken? Nggak ada sih dua-duanya. Nggak ini pilih aja yang mana yang paling enak kerja sama bareng atau apa misalnya. Nggak bisa dua-duanya sih karena emang dua-duanya seru. Berarti both are okay. Oke lalu Daniel Cesar atau Tulus? Daniel Cesar. Oke Nasi atau Tomat? Nasi. Oke lalu Youtube subscriber atau Instagram follower? I don't know kayak aku nggak apa-apa kalau dikasih dua-duanya. Tapi kalau secara lebih aktif malah lebih sering aktif posting di mana sih bikin konten misalnya lebih sering di Instagram atau di Youtube? Dua-duanya masih aktif sih. Mungkin lebih sedikit lebih aktif di Instagram sih. Oke Jadi kalau disuruh pilih Youtube subscriber atau Instagram follower which one do you prefer? Sebenarnya kayak aku aku memilih konten yang baik aja. Oke yaudah susah kali ya jawabnya ya dua-duanya. Yaudah kalau gitu thank you Mawar dan itu tadi ngobrol-ngobrol Indie barengan sama Mawar Deyo. Terima kasih ya buat teman cerita kali ini yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke Youtube channelnya Inventory. Dan terima kasih banyak buat L Hotel Royal Bandung untuk tempatnya yang keren banget. jangan lupa datang dan mampir nginep staycation di sini juga. Kamu bisa datang langsung ke Jalan Merdeka nomor 2 Bandung ya. Kalau gitu Indie Arisanya pamit abis ini pengen lihat Indie ngobrol sama siapa lagi langsung aja komentar di bawah ya. So see you and I see you teman cerita. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax